selamat menikmati oke, ada pun anggota kelompok kami, yang pertama ada Delia Nastasya ada saya sendiri, Septyani Dwi Astuti dan juga ada Kriani Apelia Rizky Putri nah, terlihat jelas ya di sini, pada integrasi numerik kita akan menggabungkan gitu pakai menggunakan konsep integral karena di sini, kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva seperti yang kita sudah pelajari pada kalkulus nah, namun bedanya pada mata kuliah metode numerik ini kita lebih menyederhanakan gitu, penggunaannya untuk mencari luas daerah di bawah kurva dalam metode numerik yang akan kita pelajari ini kita akan fokuskan pada integral tentu kenapa? karena kalau integral tak tentu kita tidak bisa menghitung luasnya karena di sini ada batas belurnya dan juga ada batas atasnya seperti yang sudah saya bilang tadi integral tentu ini digunakan untuk menentukan luas daerah di bawah kurvanya oke boleh next nah, sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan integrasi numerik ini pada kelompok kami yaitu menggunakan metode pias atau partisi gitu yang mana metode pias atau metode partisi yaitu kita membagi luas daerah di bawah kurva menjadi beberapa partisi jadi tadi terlihat ya bahwa di sini ada kurva y sama dengan fx lalu kita bagi nih beberapa daerah di bawah kurvanya ini menjadi beberapa partisi atau menjadi beberapa pias gitu nah lebar tiap pias ini oh ya kita di sini belajar dengan lebar pias yang sama gitu artinya antara pias satu dan pias yang lain itu memiliki lebar yang sama nah lebar di sini kita simpulkan sebagai H sebagai H gitu ya dengan batas bawahnya A yaitu X0 dan sampai akhir yaitu XN atau kita bisa sebut batas atasnya itu B gitu ya nah untuk mencari lebar tiap pias ini karena lebarnya sama kita bisa mencari dengan kebus H sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi N N adalah banyaknya lebar pias gitu semakin banyak partisi itu kita akan mendekati luas aslinya gitu jadi kalau kita misalkan bagi curve Y sama dengan FX ini menjadi partisi yang lebih kecil maka ketika kita mencari luasnya kita akan mendekati luas yang aslinya gitu nah partisi ini kalau misalkan kita lihat itu kan akan membentuk sebuah bangun datar ya yang pertama itu bisa membentuk sebuah bangun persegi kalau kita kasih tambahan ini untuk persegi atau persegi panjang dan juga bisa membentuk trapezium kalau misalkan kita tarik gitu ya ini akan membentuk trapezium nah untuk mencari nilai X1 tadi kan batas bawahnya itu kan X0 ya atau bisa kita dapat A jadi kalau misalkan kita tulis X0 nya itu A maka X1 nya itu A tambah H terus X2 nya kita bisa dapat X1 tambah H X3 nya juga bisa kita dapat X2 tambah H atau seterusnya sampai X N tambah 1 sama dengan X N tambah H gitu ya atau XR sama nih yang dimana R nya itu dimulai dari N nya itu dimulai dari 0 1 2 dan seterusnya oke baik boleh next nah pada metode PS ini yang akan kita bahas itu ada 3 yang pertama ada kaedah C4 atau rectangle rose yang kedua ada kaedah trapezium dan yang ketiga ada kaedah C3 next nah yang pertama kaedah C4 tadi seperti yang sudah saya singgung di awal pada kaedah C4 ini kita membuat garis bantu gitu ya sehingga partisinya itu membentuk sebuah bangun C4 itu karena seperti yang kita lihat di daerah di bawah kurva ini itu memiliki tinggi ya tinggi atau panjang tinggi kurva yang berbeda gitu bisa X0 yang lebih tinggi dari X1 ataupun sebaliknya nah untuk mencari luas di bawah daerah kurva ini dengan menggunakan metode C4 itu kan pasti luas daerah di bawah kurva memiliki lebar yang berbeda ya eh maksudnya memiliki lebar yang berbeda dari X0 dan X1 sehingga kita bisa mencari luasnya dari 2 segi 4 dengan masing-masing lebarnya lalu kita mencari rata-ratanya nah yang pertama kita bisa kesini dulu kita cari luas 1 pias dengan tingginya itu X0 atau yang sebelah kiri ini ya kita cari luasnya ketika tingginya yang sebelah kiri dulu nih sehingga dia dapat integral dari batas bawahnya X0 sampai Fx1 Fxdx itu senilai dengan H Fx0 gitu ya karena kan tadi kita pakai tingginya yang X0 lalu selanjutnya kita cari luas di bawah kurva dengan tinggi X1 tinggi piasnya X1 sehingga bisa kita dapat integral dari X0 sampai X1 Fxdx Fxdx senilai dengan Fx1 karena tingginya kita menggunakan X1 nah untuk mencari luasnya tadi kita bisa mencari rata-rata dari kedua luas sehingga bisa kita lihat kesini ini ketika tinggi luas tinggi piasnya X0 dan ini ketika tinggi piasnya X1 lalu kita jumlahkan maka akan menghasilkan 2 dari integral X0 sampai X1 Fxdx H Fx0 tambah Fx1 yang dimana H-nya ini kita keluarkan ya karena sama-sama memiliki H lalu kedua ini kita bagi sehingga luas kanannya menjadi integral X0 sampai X1 Fxdx itu rumusnya menjadi H per 2 dikali Fx0 ditambah Fx1 boleh next nah sekarang bagaimana jika lebih dari satu pias kalau yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya masih sederhana karena piasnya masih satu sehingga kita gampang untuk menentukan tinggi masing-masing piasnya nah jika piasnya lebih dari satu ini sebenarnya konsepnya sama yang pertama disini batas bawahnya itu X0 atau A sampai batas atasnya itu B atau XN gitu ya nah caranya sama yaitu pertama kita cari dulu nih luas dari sebelah kiri luas sebelah kiri kan berarti dimulai dari X0 ya berarti disini kita fokus kesini dulu berarti integral dari A sampai B atau batas bawah A sampai batas atas B FXDX yang pertama itu HFX0 karena dimulai dari FX0 lalu kemudian lanjut ke X1 HFX1 ditambah HFX2 ditambah seterusnya sampai HFXN-1 nah sekarang yang kedua kita mencari luas bias dengan lebar pertama yang X1 kita jadi mulainya pertama yang ini kalau kita mulai pertama dari X1 bentar nah kalau misalkan kita mulai yang pertama dengan FX1 berarti integral AB FXDX itu sebenarnya dengan HFX1 HFX2 HFX3 sampai HFXN gitu ya terlihat perbedaannya itu pada awal dan akhirnya gitu nah dengan metode yang sama kita cari rata-ratanya kita jumlahkan itu didapatkan hasil 2 dari integral AB FXDX itu HFX0 ditambah 2 HFX1 ditambah 2 HFX2 dan seterusnya sampai 2 HFX admin 1 ditambah 2 HFX nah kenapa disini dapat angka 2 gitu ya karena kan karena ini kita bisa lihat di keduanya ini ada nilai yang sama gitu nilai yang sama ini sampai HFX admin 1 nantinya sehingga dia ada 2 kali tuh nah lalu kita bagi tiap kuas dengan 2 sama sehingga didapatkan integral AB FXDX senilai dengan H per 2 FX0 ditambah HFX1 ditambah HFX2 ditambah sampai HFXN 1 ditambah H per 2 FXN nah atau kita gabung jadi seperti ini ya sama aja dengan N itu 0 1 2 dan N atau ini sebenarnya bisa disederhanakan disini jadinya H per 2 F0 ditambah 2 dari sigma sigma kan berarti penjumlahan dari I sampai N-1 dimana I-nya dimulai dari 1 sampai N-1 next oke selanjutnya bagian kaedah trapezium akan dijelaskan oleh Triani selanjutnya ada kaedah trapezium dimana terdapat fungsi Y sama dengan FX disini pada diagram cartesius fungsi tersebut dibatasi oleh X0 dan X1 sebenarnya tidak beda jauh dengan kaedah segi 4 yang pertama hanya disini grafiknya berbentuk trapezium di mana pada grafik luas daerah di bawah kurva ini dibentuk menjadi trapezium nah garis di atas kurva ini yang titik-titik itu merupakan galat atau aproksimasinya bisa negatif dan bisa positif maka untuk menghitung lebar maka untuk menghitung luas daerah di bawah kurva menggunakan integral X0 X1 FXDX karena ini bentuknya trapezium luas trapezium kan jumlah 2 garis sejajar dibagi 2 yaitu garis sejajar disini itu X1 dan X0 nah kalau disini itu FX0 garis yang ini dan ditambah dengan FX1 dimana FX0 ditambah FX1 dikali H dibagi 2 itu untuk menghitung satu lebar pias atau satu trapezium aja nah bagaimana kalau trapeziumnya banyak atau piasnya banyak maka disini integral dari A sampai BFXDX sama dengan batas-batasnya dari X0 X1 FXDX ditambah X1 sampai X2 FXDX ditambah sampai Xn-1 sampai Xn FXDX kita masukkan satu persatu rumus yang tadi satu trapezium dimana FX0 ditambah FX1 H per 2 ditambah H per 2 dikali FX1 ditambah FX2 sampai dengan H per 2 FXN min 1 ditambah FXN lalu karena semuanya memiliki H per 2 H per 2 nya dikeluarin maka tinggal FX0 ditambah 2 FX1 ditambah 2 FX2 sampai dengan 2 FXN min 1 ditambah FXN dimana yang bergerak itu di tengahnya aja 2 kali makanya dia pakai Sigma di tengahnya karena FX0 dan FXN yang gak bergerak dia tetap maka H per 2 dikali F0 ditambah 2 kali Sigma FX1 dimana I nya itu dari 1 hingga N min 1 ditambah FN nah untuk menghitung kaiden trapezium di Excel biasanya kita pakai algoritma ini yang pertama itu definisikan fungsinya atau sama dengan FXN biasanya ini ada di soal yang kedua tentukan batas bawah A dan batas bawah A dan batas atas integrasi B nya lalu yang ketiga tentukan jumlah pembagian atau berapa banyak piasnya atau partisinya atau berapa banyak trapezium yang akan dihitung nah untuk menghitung H nya atau lebar piasnya tadi seperti yang sudah disinggung di materi kaedah C4 yaitu B min A per N kemudian hitung luasnya yaitu H per 2 F0 ditambah 2 sigma dari FI dimana I nya dari 1 hingga N min 1 ditambah FN untuk contoh soalnya kita lanjut dulu ke kaedah titik tengah akan dijelaskan oleh Adel Adel maaf suaranya terlalu jelas Terima kasih terima kasih Halo, Adel. Suaranya menghilang, Mbak. Maaf, Adel, enggak ada suaranya. Tes, tes, ada suaranya enggak ya? Enggak, ada, ada. Oke, maaf. Nah, kita mencari luas di bawah kurva ini, dari 0x0 sampai x1 ini, menggunakan pendekatan segi 4, yang di awal tadi dijelaskan oleh Saptiani, dengan tingginya itu, tapi menggunakan x1 per 2 ini. Nah, maka luas di bawah kurva ini, itu sama dengan luas segi 4. Nah, kita mencari luas segi 4 ini dengan metode titik tengah. Untuk segi 4 ini kan rumusnya panjang dikali lebar. Dengan panjangnya ini fx1, di sini berarti fx1, dan lebarnya ini h. Jadi kan di sini tadi fx1 per 2 ya. fx1 per 2. Nah, lalu maka di sini integral x0 sampai x1, fxdx ini, mendekati h dikali fx1 per 2. Next. Oke, selanjutnya kita mencari fx-nya ini jika lebih dari satu. Kita misalkan di sini, di sini A, dan di sini B. A ini sebagai x0, dan B ini sebagai xn. Nah, kalau satu pias itu kan x0 sampai x1 nih. Maka kita mencari integral A sampai B, fxdx, dengan batas x0 sampai x1. Karena kita menggunakan kaedah titik tengah, kita ambil tengah-tengahnya antara x0 sampai dengan x1. Maka kita dapat kaedah titik tengahnya itu adalah x1 per 2. Yang di mana menjadi integral x0 sampai x1 fxdx itu menjadi hfx1 per 2. Apabila kita ingin mencari 2 pias, maka yaitu integral x1 sampai x2 fxdx ini nilainya itu menjadi hfx3 per 2. Itu nilai ini. Nah, sampai seterusnya hingga pias ke N. yaitu integral xN min 1 sampai dengan xN fxdx. Maka nilainya itu k dikalikan dengan f xN min 1 per 2. Maka kita dapat kita sederhanakan menjadi k dikalikan dengan f1 per 2 ditambah f3 per 2 seterusnya hingga fN min 1 per 2. Nah, menjadi yaitu h dikalikan dengan sigma f1 plus 1 per 2 di mana i-nya itu dimulai dari 0 sampai n min 1. Nah, dalam hal ini kita dapat kaedah titik tengahnya itu sama dengan xR plus 1 per 2 sama dengan A ditambah R plus 1 per 2 dikalikan dengan A di mana R-nya ini 0 dimulai dari 0 1 hingga selanjutnya sampai n-1. Next. selanjutnya bukan dilanjut latihan contoh soal baik, sebentar mau dibuka dulu dokumennya oke, baik untuk contoh soal yang pertama itu diketahui fX-nya sama dengan X dengan batas X-nya itu 0 sampai pi per 2 banyak n-nya itu 20 hitunglah integral 0 sampai pi per 2 dari X kuadrat cos X dengan menggunakan yang A itu kaedah trapezium yang tadi di materi trapezium algoritmanya itu kan yang pertama menentukan fungsinya ya disini fungsinya sudah diketahui yaitu fX sama dengan X kuadrat cos X nah, yang kedua batas A sama B-nya itu juga diketahui dimana A-nya itu 0 B-nya itu B per 2 nah maka 1,57 terus N-nya itu 20 dan A-nya itu kira-kira dulu itu B-nya B-nya A per N itu langsung mana 7,84 nah disini kita buat tabel berapa banyak N-nya itu N 1,2,2 yang tabel kedua itu X-N jika dimasukkan kan X pertama itu dari 0 ya 0 dikali 20 diber 0 terus yang kedua itu kan kita butuh X kuadrat dikali cos X-nya yang kedua kita bikin X-N kuadratnya 0 dikuadratkan itu tetap 0 nah yang ketiga kita butuh cos X-N-nya disini cos 0 itu kan 1 nah selanjutnya tabel untuk F-X-nya f-X-N-nya disini tinggal X kuadratnya dikali cos X-nya itu 0 nah lalu kita kita drag ke bawah sampai 20 nah disini kan kita butuh untuk menghitung luasnya yang terakhir itu ada H per 2 dikali F0 ditambah 2 kali sigma FI dimana I-nya itu 1 sampai N-1 ditambah FN nah F0-nya kan udah udah ketemu tuh H per 2 hanya itu kan 0,07 dibagi 2 dikali sama F0-nya F0-nya itu 0 ditambah 2 kali FI sigma 2 kali FI itu yang ini oh sorry yang ini jadi kita buat dulu 2 kali FX-nya lalu sampai ini aja sampai 19 karena FN-nya itu beda lagi gak dikali 2 terus ini dijumpulahin sama FN-nya itu yang ini yang 20 F35 nah itu luas daerahnya jadi 0,46613 selanjutnya dengan menggunakan kaedah titik tengah baik untuk mencari kaedah titik tengah yang pertama kita mencari dulu fungsinya ini sudah didapat yaitu dengan kita tahu FX-nya ini sama dengan X kuadrat cos X dengan 0 kurang dari X kurang dari V per 2 dengan ini sama dengan 20 kita hitunglah integral 0 sampai dengan V per 2 X kuadrat cos X dx dengan menggunakan kaedah titik tengah tadi kan rumus kaedah titik tengah ini XR plus 1 per 2 sama dengan A ditambah R R plus 1 per 2 dikalikan dengan H pertama kita cari dulu nilai A-nya A-nya kan ini udah didapat kan A-nya dengan batu 0 dan B-nya itu V per 2 V per 2 itu nilainya yaitu 1,5 nah dan N-nya ini kita mencarinya 20 lalu kita mencari nilai H nilai H-nya itu sama dengan B dikurang B dikurang dengan A dibagi dengan N yaitu menghasilkan 0,07 8,54 selanjutnya kita mencari I-nya ini kita hanya mencari dari 0 sampai dengan 19 boleh dikebawah ini oke nah I-nya ini kita cari yaitu 0 sampai dengan 19 nah dimana kita mencari yang pertama itu X plus 1 per 2 dimana nilai X 1 per 2 tadi boleh di-click boleh di-click nah nah kita nah kita mencari nilai X R 1 plus 2-nya ini yaitu A ditambah dengan R plus 1 per 2 dikalikan dengan H dimana tadi kita sudah dapat nilai A-nya itu 0 nilai R-nya itu R-nya ini dari 0 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikalikan dengan H nilai H-nya ini 0,07854 nah untuk nilai untuk nilai A dan H ini A dan H ini kita tetapkan agar nilai kebawahnya itu menjadi nilai absolut sampai I-nya ini 19 nah selanjutnya kita mencari F X R ditambah 1 per 2 dimana tadi kan contoh yang diminta itu X kuadrat host X DX jadi kita tinggal masukkan saja X R plus 1 per 2 dikuadratkan boleh tolong diklik nih yang klik 0 di F X X R plus 1 per 2 nya ini dikuadratkan dikalikan dengan cost X R plus 1 per 2 nah nanti dia didapat hasil akhirnya itu yaitu 0,092 nah selanjutnya itu kita mencari luas daerah boleh dibawahin nah untuk rumus luas daerah ini sendiri untuk mencari kaedah titik tengah ini yaitu H dikalikan dengan F X 1 per 2 yaitu H nya tadi kita sudah didapat yaitu 0,078 dikalikan dengan sum pada F X R plus 1 per 2 ini dari 0 sampai dengan 19 diklik diklik maka hasilnya yaitu 0,468 0,35 oke baik selanjutnya yang C itu kita akan membandingkan dengan nilai sejati atau menggunakan metode analitik nah metode analitik ini kita menggunakan rumus integral parsial gitu ya jadi disini kita membandingkan jika kita menggunakan integral parsial apakah hasil yang didapat sama gitu nah untuk rumus integral parsial itu kan integral UdV sama dengan Uv dikurang integral VdU nah tapi disini saya memiliki cara tersendiri mungkin teman-teman juga sudah tahu cara menggunakan tabel yang pertama kita definisikan dulu yang mana U yang mana Dv tadi kan ini masih ke atas nah tadi kan itu integralnya disoal integral dari V per 2 X kuadrat cos X gitu ya pada soal nah kita definisikan U itu sebagai X kuadrat dan cos X itu sebagai Dv lalu boleh turun ke bawah lalu disini kita akan menurunkan U dan akan mengintegralkan si Dv nya kan pertama tadi U nya X kuadrat Dv nya cos X ya X kuadrat ketika diturunkan itu menjadi 2X lalu diturunkan lagi 2 lalu diturunkan lagi sampai 0 jadi kita berhenti ketika turunannya sampai 0 lalu yang cos X ini kita integralkan integral dari cos itu sin X integral dari sin X itu min cos X dan integral dari min cos X itu min sin X lalu disini kita tambahkan positif negatif dan positif selang seling gitu ya berapapun banyaknya tabelnya itu selang seling lalu disini kita kalikan saja yang garis biru ini X kuadrat dengan sin X disini ya X kuadrat sin X 2X cos X jadi positif karena negatif pertolong dengan negatif dan 2 min sin X disini itu sudah kita masukkan gitu X kuadrat tadi kan batasnya itu dari 0 sampai pi per 2 gitu ya kalau batasnya 0 kan sebenarnya nanti disini dikurang dengan 0 mangkat 2 dan seterusnya tapi saya menulisnya hanya batas atasnya saja berarti pi per 2 pakat 2 sin pi per 2 ditambah 2 pi per 2 cos pi per 2 dikurang 2 sin pi per 2 nah ini didapat pi kuadrat per 4 dikali 1 karena sin pi per 2 itu 1 ya ditambah ini jadinya pi lalu cos pi per 2 itu 0 dan min 2 sin kali 1 sehingga didapatnya pi per 2 per 4 dikurang 2 nah ketika kita menggunakan Excel gitu ya itu didapat hasilnya 0,467 yang dimana dengan cara apapun dengan integral analitik ini eh maksudnya metode analitik ini ataupun metode titik tengah dan metode trafising itu hasilnya juga sama itu di sekitar 0,467 seperti itu baik karena dari contoh soal sudah semua dibahas dari teman-teman apakah masih ada yang kurang jelas atau yang ingin dilanyakan kami persilahkan iya baik bikin tang trapeziumnya sama titik eh ini mah titik tengah ya yang ini sama segi 4 sama mbak 0,467 enggak kan ini apa nih trapezium iya bu ada perbedaan sedikit bu yang trapezium 0,46 oke epsilonnya mbak galat-galat sorry galatnya sederhana aja yang itu ya mutlak dari hampiran dikurangin eksak atau eksak dikurangin hampir kan eksaknya tadi 0,4674 ya dikurangin 0,466 sekian coba berapa mbak 0, yang mana mbak tadi C kan tadi kan tadi si eksaknya C ya yang analitik itu ya analitik yang paling luas dikurang sama nah itu dimutlakin lagi ya mbak biar positif negatifnya enggak yang ya Pindah seat biasanya bisa sih Atau disini aja Yang tadi Ini yang di copy Mbak Ini kalau manual gak apa-apa kan Gak apa-apa Masalah apa angkanya ya 0,4 Iya bener-bener Betul ya Oke satu lagi Itu kan trapezium ya Iya Bu Satu lagi yang Empat ibu Empat 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 Oke yang titik tengahnya Berapa tadi Mbak Ini Bu 0,46 Oh ini titik tengah ya 468035 Oke Ke C Yang paling sedikit Berapa itu Mbak Eksatnya Yang Yang trapezium Trapezium Iya Itu titik tengah yang tadi ya Yang B itu titik tengah ya Iya yang ini titik tengah Ini masih tinggi ya Jadi Masih untuk soal Soalnya apa sih ini tadi Eks kuadrat Kos Eks Berarti masih terbaik Dengan menggunakan metode Trapezium ya Iya Bu Gak ada kesalahan Bener ya Kalau yang trapezium Sama Segi Empat Itu Sama kan Mbak Sama Trapezium Sama Segi Sama Yang berbeda Hanya titik tengah kan Iya Bu Titik tengah itu Kalau di Dari sumber bacaan itu Untuk mendapatkan Nilai Hampiran terbaik Kalau hampiran terbaik Berarti kan dia Galatnya Terkecil ya Tapi Coba Balik ke bawah lagi Ya itu Kayaknya salah deh Tadi yang perhitungan Yang ini Iya Yang pertama ya Yang kedua Yang pertama Ibu coba klik-klik 0, 0, 0, Solut dari G25 Dikurangin 0,466133 1329 Coba Karena dia 5 angka Di belakang Enggak kan Tetap terkecil Kalau yang tadi Titik tengah Berapa Mbak? Sorry Mbak Oh ini Harusnya 80 ya Nah terbalik Nah ini Terbukti kan? Iya Iya Bu Oke Jadi secara sumber itu Kalau kalian mau mencari Hampiran terbaik Itu Menggunakan Kaida titik tengah ya Tapi ini terbukti Berarti ya Benar ya Benar ya Angkanya Enggak salah ya Mbak? Iya Bu Benar Oke Kalau misalkan Pakai kalkulator Jangan lupa ya Mbak Kalau pakai Menggunakan Sincos Itu kan Tapi kita udah jarang Pakai kalkulator sih ya Kalau dulu sih Bu Pakai kalkulator sih Degrad Jangan lupa ya Berarti dia dalam bentuk Kalau Excel Derajat ya Karena nanti Bisa berbeda tuh Kalau hitungannya Radian sama Derajat Jangan lupa Kalau Ini kan berarti Sinc dari Derajat ya Yang digunakan ya Perhitungan matematiknya Maksudnya ya Bukan radian ya Iya Bu Benar ya Karena kos 90 ya 0 ya Gitu ya Jangan lupa Tapi udah jarang sih Kalau Excel itu Dia otomatis Ke Derajat Nanti kalau pertanyaannya Dalam bentuk radian Ada konversinya lagi ya Jangan lupa ya Misalkan Scene-nya Dalam bentuk Radian Nah itu Konversinya Radian Ada rumusnya tersendiri ya Oke ada pertanyaan Sudah benar ini Kelompoknya Menjelaskan Ada yang lain bertanya Ini Bintang Bintang mau bertanya Bintang Permisi Teman-teman dari Kelompok Berapa nih Tiga ya Dua belas Kelompok dua belas Ya Mau bertanya Kenapa Bintang? Mau bertanya Tadi yang Mungkin Kaedah Tadi Pak Sekukati Perhatikan itu Kaedah Kaedah Kapesium Dan Segi Empat Itu Apa Algoritmanya itu Terlihat Hampir Apa Hampir sama ya Algoritmanya Tapi Apakah ada yang Membedakannya Algoritmanya Mungkin itu sih Yang masih Kurang jelas Karena Aku perhatiin Tadi Kaedah Kepesium Sama Skimpat Itu Dilihatnya Hampir sama Dalam Algoritmanya Tapi Apa Ada Algoritma Yang Bedanya Gitu Terima kasih Untuk Kelompok dua belas Ya baik Terima kasih Bintang Boleh mungkin Ke powerpoint Iya Memang Bintang Di sini Itu Hasil Akhir Rumusnya Antara Kaedah Segi Empat Dan Rapesium Itu Sama Kenapa Karena Kita ini Nyari Masing-masing Luasnya Boleh ke bawah Yang banyak Partisi Oke Bintang Bisa lihat Di sini kan Kita bagi Jadi banyak Partisi Jadi Banyak Bagian Yang dimana Kita mencari Luas Masing-masing Ini bintang Luas Partisi Satu Luas Partisi Dua Luas Partisi Tiga Dan seterusnya Sampai Partisi Yang ke N Begitu Begitu Juga Dengan Yang Trapezium Pada Yang Kaedah Trapezium Kita Juga Mencari Masing-masing Luas Partisinya Sehingga Rumus yang Dihasilkan Juga Sama Begitu Apakah Masih Bingung Bintang Mungkin Kurang jelas Ya Mungkin Saya Masih kurang jelas Ulangi lagi Sedikit Itu terkait Apa Penjumlahannya Itu Kayak Sama Gitu Bintang Bintang Jadi Gini Pertama Kaedah Segi Empat Itu Kita Pakai Rumus Luas Segi Empat Luas Persegi Panjang Kalau Kita Lihat Dari Gambarnya Luas Persegi Panjang Itu Apa Bintang Pedi Panjang Kali Lebar Iya Betul Panjang Dikali Lebar Yang mana Lebarnya Itu Sama Lebarnya Itu H Tadi Kita Bilang Karena Panjang Partisinya Sama Jadi Lebarnya Sama Ini H Sini H Sini H Sini Yang Membedakan Panjang Yang Dimana Pertama Kalau Kita Mulai Dari X 0 Bintang Kalau Kita Mencari Luas Yang Pertama Dari X 0 Berarti Kita Sini Bintang H Dikali FX 0 Panjang Dikali Lalu Kita Pindah Lagi Ke Sebelah Kanannya X 1 Berarti H FX 1 Lalu Selanjutnya H FX 2 Dan Seterusnya Sampai H FX N Min 1 Nah Sekarang Kalau Misalkan Kita Mulainya Dari X 1 Yang Pertama Tadi Kan Kita Mulainya Di X 0 Nah Bagaimana Ketika Kita Mulai Di X 1 Kita Cari Luas Perseginya Luas Persegi Panjangnya Pakai X 1 Berarti Pertama HFX 1 Terlihat Bedanya Kan Bintang Yang Disini Terlihat Berarti Selanjutnya HFX 2 HFX 3 Dan Seterusnya Sampai Di akhir Berubah Sampai HFX N Jadi Kalau Yang Awal N Min 1 Kalau Yang Ini Jadi HFX Lalu Kita Jumlahkan Bintang Kedua Integral Ini Kan Menjadi Dua Integral Nah Disini FX N Cuma Satu Nih Kita Tulis Disini Lalu Ini Jadi 2 HFX 1 Kenapa Karena Di atas Sama Di bawah Sama Sama Punya X 1 Ya Kan Ya 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 Begitu Juga FX 2 Dan FX 3 Dan Seterusnya Yang Membedakan Itu Di bagian Akhirnya Jadinya 2 HFX N 1 Ditambah HFX N Yaudah Kita Bagi Kedua Ruas Dengan 2 Didapat Hasilnya Ini Bintang H per 2 FX 0 Ditambah HFX 1 Ditambah HFX 2 Ditambah Ini Nah Yaudah Kita Bisa Sederhanakannya Bintang Kesini Menjadi H per 2 F 0 Ditambah 2 Sigma FI Kenapa Pakai sigma Karena Disini Berjalannya Bintang I Berjalan Dari 1 Sampai N Min 1 Penjumlahan Ditambah FN Nah Pada LKI Trapezium Boleh kebawah Lihat Nah Pada Kaidah Trapezium Juga Sama Bintang Pada Kaidah Trapezium Itu Nih Tadi Yang Membedakan Eh Tadi Yang Sama Aja Tapi Yang Beda Itu Yang Di Trapezium Nah Yang Disini Bintang Ini Kita Bentuknya Jadi Trapezium Rumus Trapezium Itu Kan Luasnya Dua Panjang Garis Sejajar Dibagi Dua Nah Itu Sama Sama Saja Ini Rumus Nah Itu Nanti Kalau Penjumlahannya Dihasilkan Di bawah Itu Sama Dengan Kaidah Persegi Eh Kaidah Segi Empat Itu Bintang Karena kan Trapezium Juga Termasuk Kedalam Sejajar Empat Apakah Masih Kurang Jelas Bintang Tadi Yang Trapezium Itu Ada 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 Dua Kalinya Ya Iya Sama Ada Penjumlahannya Iya Baik Oke Mungkin Sudah Jelas Makasih Untuk Kelompok 12 Oke Sama Sama Bintang Sudah Jelas Ya Bintang Ini Jadi Penurunan Dari Rumus Segi Empat Yang Untuk Kaidah Segi Empat Untuk Satu Pias Kemudian Kalau Dikomposit Berarti Dia Berjumlah Dari F0 Sampai Fm Min Satu Kemudian Fx Satu Sampai Fn Dijumlahkan Untuk Trapeziumnya Juga Sama Luas Trapezium Itu Apa Luas Trapezium Itu Jumlah Sisi Sejajar Dikalikan Dibagi Dua Iya Itu Sama Saja Tapi Untuk Ini Masih Satu Pias Kalau Misalkan Lebih Dari Satu Pias Atau Komposit Berarti Dia Harus Dijumlahkan Mulai Dari X0 Sampai Xn Kemudian X1 Dan Seterusnya Sama Sih Hasilnya Jadi Pendekatan Rumusnya Yang Berbeda Tetapi Menghasilkan Rumus yang Sama Sudah Benar Penjelasan Kelompoknya Tadi Oke Sudah Jelas ya Berarti Bintang Ya Ibu Sudah Jelas Oke Terima kasih Kelompoknya Mbak Sudah Menjelaskan Yang Belum Berarti Latihannya Ya Mbak Iya Ibu Betul Tapi nanti Ada satu Soal yang Sama Seperti ini Mungkin Ini tadi Trapezium Sama Titik Tengah Nanti Yang Satu Soal Lagi Segi Empat Sama Titik Tengah Gitu Mbak Ada Enggak Yang Segi Empat Sama Titik Tengah Mbak Enggak Ada Trapezium Sama Atau Dirubah Satu Mbak Kan Cepet Ya Pakai Excel Yang Mana Yang Paling Mudah Menurut Kelompok Ini Untuk Merubah Dari Atau Tambahin Satu Nggak Usah Dirubah Mbak Mana Yang Dari Tiga Soal Eh Empat Soal Ini Yang Satu Berarti Ada Tiga Metode Tuh Trapezium Segi Empat Sama Titik Tengah Ya Terserah Terserah Mbak Nanti Kelompok Mbak Yang Mengerjakan Satu Tambahannya Untuk Segi Empat Atau Trapezium Silahkan Kalau Nomor Empat Kan Nnya Ada Dua Oke Boleh N 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 Kalau Yang N N N Pake Segi Empat Gimana Boleh Silahkan Berarti Yang Segi Empat Kelompok Nyamba Yang Mengerjakan Untuk N N N N N N Baik Yang 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 Mau Mengerjakan Siapa Nih Anita 3B Ada Lagi Tidak Bintang, oke bintang Bintang satu Apa tadi T, bintang Bintang satu A Ya, tufaujat sama dengan bintang Faujan satu B ya, Faujan Anita, bintang Sama Faujan Yang lain, silahkan Bintang, silahkan Silahkan mengerjakan dulu ya Jadi nomor tiga itu Soalnya hitunglah integral dengan batas Dari 1 sampai 2, 2x kuadrat Dikurang 3x dx dengan n sama dengan 10 Menggunakan kaida titik tengah Jadi rumus kaida titik tengah itu kan XR plus setengah sama dengan A ditambah R tambah setengah dikali H Nah, sesuai soal A atau batas bawahnya itu 1 B atau batas atasnya itu 2 Nnya itu juga 10 sesuai soal Berarti kita tinggal cari Hnya Yaitu rumusnya B dikurang A dibagi dengan N Didapat Hanya itu 0,1 Selanjutnya karena tadi Nnya 10 Berarti kita cari I 0 sampai 10 Selanjutnya XR Kita cari XR ditambah setengahnya Menggunakan rumus yang ini Dengan A-nya itu berarti C12 Kita kasih dolar karena itu tetap Terus ditambah R-nya itu berarti yang ini 0 Ditambah setengah dikali H H-nya ini C15 Didapat XR ditambah setengahnya itu 1,05 Terus kita direct sampai ke bawah Berikutnya cari FXR ditambah setengah Berarti kita sesuai dengan rumus Yaitu 2 dikali X X-nya yang ini Yang F13 Dikuadratkan Dikurang 3 dikali F13 lagi Didapat Hasilnya itu Min 0,95 Terus kita direct sampai ke bawah Lalu tinggal cari luas daerahnya Luas daerah ini rumusnya H dikali FX setengah Berarti H-nya yang ini tadi C15 Dikali Sum dari G 13 Sampai G22 Atau dari I-nya 0 Sampai 9 Didapat Luas daerahnya itu 0,17 Seperti itu Ibu Oke Kelompoknya Mbak Yang sekarang Sudah benarkah? Sudah benar Ibu Jawabannya Jujur sama 0,17 0,17 Oke Ya Terima kasih Mbak Terima kasih Ibu Terima kasih Selanjutnya Tadi siapa ya? Bintang sama Faujan ya? Udah selesai belum? Masih belum selesai Ibu Faujan udah selesai belum? Ini nanti Nanti yang belum pernah jawab Ibu data dulu ya Karena yang jawab Sampai hafal ya Ibu Orang-orangnya ya Nanti Ibu Rekap dulu Mungkin pertemuan terakhir Ibu yang tunjuk Yang jawab ya Yang belum pernah jawab Kalau yang sudah Ya kalau mau jawab Gak apa-apa sih Kalau yang belum pernah jawabnya Gak siap Biar nilainya Tidak jomplang nanti Oke Mas Faujan Silahkan Mas Azan tapi Ibu Tunggu Azan dulu Ibu Iya tunggu dulu Azan Tentang Mas Baik Ibu 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 Terima kasih. 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 nyari galaknya gak sih mas ini mas nyari nilai eksaknya gak oh nyari nilai eksaknya saya cari di gak apa-apa sama aja berapa-berapa tadi tuh 1893 sorry ya nanti kan satunya bintang kan yang mengerjakan eksaknya dapet berapa mas maaf 1890 oke ya disave dulu ya nanti kita cek dengan bintang kan trapezium ya bintang ya atau segi 4 trapezium ibu oke kita lihat jawabannya bintang ya terima kasih mas faujan ya 1893 oke silahkan mas bintang sudah belum oke 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 ya mas ya mas ibu saya menemukannya ini tiba-tiba nilainya bisa minus bu mas saya selesaikan tiba-tiba nilainya minus bu ikan tadi batasnya tuh kan nomor 1 tuh kan itu A nya tuh kan 1 B nya tuh 6 N nya 10 ya N nya tuh 10 nih karena B dikurang A dibagi apa C5 ini kan 0,5 H nya berarti B kurang A dibagi H tuh 0,5 dibagi 0,5 9,10 ya nah ini tuh dibuat apa dibuat tabel gini ada N XN 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 kuadrat cos XN XN sama 2 kali FXN ini N nya kita mulai-mulai dengan 0 lalu ini XN nya 0 XN kuadratnya 0 terus cos XN nya 0 cos XN nya ini 1 ya karena cos 0 1 ini tuh ini 0 nih 0 ini sama juga tuh N kedua sama N selanjutnya tapi disini tuh kan kan jumlahin nih totalnya nih ini kan dari total dari kesukaan dari N 0 sampai N 9 nah tapi saya temukan ini hasilnya itu bu kenapa minus ya mungkin dari kelompok 12 pendapatnya gimana ya ada yang salah kali ini bin iya bu jadi bintang kan yang pertama kan definisiin dulu fungsinya nah fungsinya itu disoalkan 6 X pangkat 3 minus X kuadrat plus 4 kan nah kamu salah tuh kamu hitungnya malah X kuadrat sama cos X beda ya mbak berarti ya iya bu sama ini bu oh ini tadi mbak kenapa bu fungsi contoh soal tadi ya kayaknya ya iya kayaknya nih oke sama ini bintang kamu nanti kalau mau cari lagi kan rumusnya itu kan H per 2 H per 2 dikali F 0 dikali 2 kalinya sigma F i i nya itu kan dari 1 sampai N min 1 kan nah jadi yang N nya 0 i sama N itu kan sama ya jadi kalau N nya 0 itu gak usah di 2 kaliin karena kan yang bergerak 2 kali itu yang tengah aja gitu yang awal sama yang akhir gak usah yang mana yang ini nih yang 2 kali yang pojok yang atas nah itu gak usah dihitung jadi dia kosong jadi cukup jumlahin ini gitu yang efeksen aja atau gimana nih terlalu aku curat-curat jadi yang yang kamu itu itu yang ini aja yang ininya gak usah gimana yang mana yang dijumlain yang fxn atau yang mana iya yang 2 kali fxn nya di 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 baris kedua aja sudah benar itu x nya mas yang luas daerahnya berapa ini sudah benar ya f8 tambah g19 oke g19 nya sudah sesuai ya kelompok yang 12 ya penanggu luas daerahnya sudah sesuai ya masih tidak untuk hasilnya bagaimana masih salah bu di tabel yang itu 2 kali fx nya kan di 2 fn nya ya ya jadi yang n0 nya gak dimasukin coba mas keluarin dulu mas yang f8 nya yang disini nih yang di luas daerah mas nah tawas rin tawas yang di tawas ayo yang di Terima kasih. Terima kasih. Silahkan, Mbak. Oke. Terima kasih, Bu. Bintang boleh stop share dulu, Bintang. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum? Udah. Nah, kan tadi itu fungsinya itu kan fx sama dengan x kuadrat cos x. Dengan x-nya itu batas bawahnya 0, batas atasnya kan pi per 2. Terus n-nya 20. Kita masukin, Kak, tadi A-nya udah benar, A, B, N, H-nya udah benar. Nah, untuk di tabel, jadi n-nya itu kan dari 0 sampai, yang ditetapin kan disini 20, maka dari 0 sampai 20. Nah, ini xn yang pertama itu untuk x0, dimana x0 ini kan batas bawah, batas bawahnya makanya disini 0. Nah, untuk batas yang kedua atau n-nya 1, itu x1, kan ditambahin ya berarti ya, ini x0 ditambah sama H-nya, ditambah sama lebar partisinya. Nah, karena dia nggak berubah, jadinya nih kunci. Oke, terus untuk yang kolom kedua, sebenarnya nggak apa-apa kalau langsung ke fx-nya, jadi tinggal dimasukin aja. Cuma disini aku bikinnya satu-satu, dimana kita kan butuh x kuadrat ya, atau xn kuadrat, karena n-nya dari 0 sampai 20. Nah, terus disini cos x-nya juga, nah ini tinggal fx-nya, x kuadrat dikali cos x. Nah, tadi karena rumusnya itu h per 2 dikali f0, f0-nya itu kan, f0-nya itu kan yang ini ya. Terus 2 kali fi, nah, jadi itu yang bergerak tuh yang tengah aja, yang awal sama akhir, nggak usah, nah ini kayaknya mengecoh ya. Nah, ini nggak usah nih, karena kan dia 0, jadi nggak berpengaruh. Nah, jadinya yang ini sama ininya tuh kosong, karena f0 sama fn-nya itu nggak pake 2 kali. Nah, makanya stigma-nya itu yang ini sama dari n ke-1, n ke-1 sampai n ke-19. Nah, f0-nya yang ini tetap, dan fn-nya itu yang ini gitu. Gimana bintang? Bingung nggak? Masih-masih bingung, tadi fungsi aku udah benek, belum kayak gitu masukinnya. Kamu tadi, kamu bagi dua gini. Atau itu aja, pake punya bintang langsung dibenarin aja. Kan tadi bintang ini ya, kan ini pake contoh soal ya. Kita pake soal latihan, nah yang punya bintang langsung dibenarkan aja. Kayaknya cuma salah, fungsinya udah dibenarkan, cuma salah yang luasnya ya, kalau nggak salah ya. Coba buka bintang lagi, nak. Ini fungsinya sudah bener kan ya, Mbak Turiani ya, kelompoknya Mbak Turiani kan. Iya, Bu. Yang salah itu kan di luas daerah ya. Menghitungnya itu kan yang fn dia masih membawa, bener nggak sih? Fn-nya itu tadi kalau dengan menggunakan salah pertama dibelengkan saja bintang. Jadi yang di sum, yang dikalikan dua hanya satu sampai sembilan, maksudnya begitu. Coba Mbak Turiani dicek, yang berbeda di tabel sebelah mana? Iya, Bu, yang itu doang, Bu, yang tadi. Nah, berarti ada di luas daerah. Coba klik di luas daerah bintang. Yang totalnya sudah benar ya, Mbak? Atau masih salah? Karena yang N0-nya nggak usah diikut masuk. Oke, klik di total mas bintang, 139, klik dulu. Berarti mulainya bener dia G9 sampai G17. Oh, iya, Bu. Berarti... Bener kan? G9 sampai G17. Sudah bener tidak nilainya dengan punyamu? Oh, saya beda ya, Bu. Berarti fungsinya sudah benar belum? Di yang baris pertama nih, X1, X2, 6X3, dikurangin X2, ditambah 4. Itu benar. Sudah benar kan? Sudah, Ibu. Sudah benar kan? Sudah. Berarti di sini apa nih? 2FN. Nah, di 2FN-nya... 2FN-nya tuh... Coba deh, bintang klik deh. Tolong yang 99. Yang G8, Mbak. Atasnya, Sayang. Yang itu perlu nggak sih? Nggak, kan? Yang mana, Bu? G8. G8 itu F0, kan? Iya. Eh, tapi dia jumlahnya dari 99 sampai 17 sih. F9. Kan kamu tadi masukinnya yang fungsi baru kan? Yang 9 sampai 1264 kan? Nah, itu diganti dulu tuh. Berarti yang S9, bintang. S9, tang. Bukan F. Iya. Copy aja ke bawah ya. Dari G8. G8 sudah benar kan? G8. Kan G8-nya kosong, Bu. Ya udah, oke. Mulai dari 9 deh yang di blankkan. Enter. Oke, dari 44 aja, Mas. Nah, berarti. Nah, itu. Benar, Bu. Luas daerah. Untuk totalnya. Tapi luas daerahnya coba bintang. Put dulu deh. Ya, masih belum tepat kayaknya bintang. Coba diklik rumusnya bintang. Bela. Apa? Bukan. Coba diklik. Iya, rumusnya itu. Yang atas. Nah. Nah, itu kamu masih pakai F, kan? Harusnya kamu pakai yang E. E. Nah. Oke. Benar kalau gini? Iya, benar. Coba. Bentar, Mas. Nah. Itu udah benar, Bu. Sudah ya. Luas daerahnya berarti 1903? Iya, Ibu. Oke. Tadi yang ini kan satu A ya. Yang satu B. Faujan tadi berapa ya? Kalau lupa. Berapa, Mas. Faujan? Tadi saya 1884, Bu. 1884. Yang untuk setengah, kan? Iya, setengah. Oh, ekstraknya berapa, Mas? Ekstraknya 1890, Bu. Oh, berarti dekatan ke mana, tuh? 1884 ke 96, ya? Enam, ya. Satu, tiga dong. Deketan ke sini. Desimalnya berapa? Oh, kalau ke sini. Ini kan 1900. Berarti kan dari 84 ke 900. Oh, sorry ya. 1884 dengan 1890 maksudnya, ya? Iya, Bu. Oke, berarti masih terbaik pakai titik tengah, ya? Berarti kalau ini dia 84 ke 3, T, berapa, Mas? 16 tambah 3. 19, ya? Selisihnya berapa, Mbak? Berapa, Bu, tadi, Bu? Maaf. 1884 untuk yang tengah. 1890 untuk Eksa. Eksa. Eh, 1880. 1880. Berapa, Mas? Maaf, sorry, Mas. Ibu yang salah nanti. Kalau yang nilai Eksa-nya, 1890. Berarti kalau untuk ke 1900, selisih 10. 1890 untuk Eksa. Kalau yang tengahnya, 1884, begitu ya? Iya, Bu. Nah, tetap yang terbaik tengah, kan? Iya. Ya, berarti teorinya terbukti, ya? Ibu, hanya ingin menunjukkan bahwa kita perlu membuktikan dari suatu pendapat, kan? Betul atau tidak? Dalam satu kasus. Oke. Bintang sudah benar, ya? Berarti, ya? Mas Bintang, pertanyaan tidak? Mungkin saya ada pertanyaan. Mengapa untuk menghitung jumlah dari 2 kali Fxn-nya itu, ini kan G8, kan ada nilainya, kan? Ada nilainya, nih? Bukan 0, ya? Ada nilainya 18, nih, G0. Mengapa ini tidak ikut terhitung? Oh, itu dikeluarkan, Mas, yang maksudnya Mbak Triana tadi, yang dikaitkan. Nah, mengapa itu dikeluarkan penjumlahannya itu, loh? Oh, itu kembali ke yang tadi, penghitungan rumus di awal. Pendekatannya itu kan, kalau misalkan komposit, ya sudah perpias, maka dihasilkan, rumusnya itu kan, yang F1 ditambah Fn, yang dikalikan 2 itu hanya yang di tengah, gitu, ya? Kembali ke formulasi rumusnya, Mas Binsang. Bukan tidak dipakai, yang si Xn itu tetap terpakai, tapi tidak dikalikan 2. Begitu ya, Mbak Triana, ya? Jadi mungkin... Iya, Bu. Jadi kalau kelompoknya Mbak Triana itu, yang dikalikan 2 kan hanya F1 sampai Fn-1, begitu loh, Mas. Mulai dari F0, ya. Iya. Itu kehitung bintang kan, tapi pakai yang F0 sama Fn. Jadi kalau... apa? Bintang mulai... Nggak masalah bintang benar, kalau bintang. Hanya pengurayan tabelnya saja, gitu loh, bintang. Kalau misalkan bintang mau langsung menggunakan dalam Fxn saja, juga nggak masalah sebenarnya, ya, Mbak? Misalkan kalau 2 Fxn itu membuat jadi bingung, misalkan si kolom G kita hapus, nanti untuk penjumlahannya hanya menghitung total, ya, hanya menghitung dari F9 sampai F17, itu juga nggak masalah bintang. Kalau membuat bintang kolom G itu membuat bingung, karena kok yang si G8 sama G19 itu tidak... G18 tidak terhitung. Itu sama, boleh saja bintang. Jadi misalkan bintang membuat tabel sampai F saja, ya. Sampai Fxn. Boleh, ya. Silakan. Nanti untuk perhitungan rumusnya, itu langsung dikalikan ke dalam kolom F ini, ini nggak masalah. Ini hanya menguraikan saja kelompok ini. Ya. Begitu bintang maksudnya? Atau maksudnya bukan yang itu? Halo, bintang. Kayaknya masih belum on, deh. Jaringannya kayaknya, Bu. Iya, Bu. Kenapa? Oh, iya. Maksudnya begitu, bukan? Kalau misalkan yang kolom G-nya dihapus, nggak masalah, ya, bintang. Nanti bintang langsung membuat sampai kolom F saja. Luas daerahnya dihitung secara formulasi yang sesuai. Jadi nanti pengali duanya manual, gitu. Kalau ini kan dia membuat satu kolom sendiri. Ya, baik, Ibu. Sudah jelas. Terima kasih banyak, Ibu. Sama, Mas Bintang. Ada lagi yang mau menjawab? Ini sudah benar kok penjelasan Mas Faujan, terus kelompoknya Triana, dan bintang sudah dibenarkan oleh kelompok Triana, ya. Ada yang lain, tidak? Ibu, saya mau jawab nomor 2B. Oke, Mbak Neysa, udah selesai atau masih mengerjakan? Udah selesai, Ibu. Berarti kan 1, AB, sudah, 3. Sekarang 2 apa, Mbak? 2B, Ibu. 2B, ya. Nomor tadi ada yang udah mengerjakan belum, Mbak? Ngapain, Ibu. Nomor 4, kelompok Triana belum ada ya? Triani, sorry. Kok Triana, sih? Belum ada, oke. Silahkan 2B, Mbak Ayu. Langsung saja, Mbak Ayu. Iya, bu, kayaknya belum deh, nomor 4. Oke. Ijim, saya screen ya, Bu. Oke. Sudah terlihat, Ibu? Sudah, Mbak. Oke, jadi soalnya itu hitunglah integral dari 1,5 sampai 6,5 dari 4X kuadat min X plus 3 DX dengan H sama dengan 0,5 dengan menggunakan yang kaedah titik tengah. Kemudian yang A-nya itu sudah diketahui sama dengan 1,5, kemudian B-nya 6,5, N-nya itu dihitung J-nya 10 dan H-nya 0,5. Kemudian, ini J-nya yang sebelah sini ya, Bu. Y-nya itu dari 0 sampai 10, kemudian XR plus 1,2 itu yang X 0-nya itu dapatnya 1,75. Terus di drag ke bawah J-nya sampai 6,75. Kemudian kita masukin X-nya ke FX-nya itu yang FX 0-nya jadi 13,5, kemudian itu sampai X 9 itu sama dengan 1,53. Kemudian di totaling jadinya 712,5. Kemudian luas daerahnya itu 356,25. Kemudian saya sudah ngitung nilai esaknya itu 356,667. Terus selisihnya itu 0,417. Oke, kalau yang selisih bawah itu apa, Mbak? Itu yang 0,8? Ini yang pakai itu, Bu, yang pakai trapezium. Oke, berarti yang trapezium lebih tinggi ya. Untuk nilai, ini kan selisih, maksudnya selisih itu galat ya, Mbak? Galatnya nanti kita asumsikan dalam mutlak, jadi negatif tidak tampak ya. Jadi galat itu kan banyak ya, kita cuma melihat dari galat yang mengurangi nilai eksak, mutlak dari eksak dikurangi hampiran atau hampiran dikurangi eksaknya. Itu sebenarnya sudah cukup. Cuma kalau mau mencari ketelitian galat, nah itu bisa menggunakan galat relatif atau nanti yang menggunakan, nanti mungkin ya di kaida, tadi kan metode, ini masih metode pias ya, mungkin metode Newton Pak Cikgu mau tahu nanti seperti apa ya. Oke, berarti ini terbukti ya. Tetap terbaik di tengah ya, Mbak? Mbak Ayu? Iya, Ibu. Oke, tapi kelompoknya Triani sudah benar belum ini untuk soal ini, Mbak? Sudah benar, Ibu. Sudah benar ya? Iya. Terima kasih, Mbak Triani. Nanti tolong di-save ya, di-share ke teman-temannya. Nah, nanti kalau nge-save, ngebuat template itu, yang dibuat fleksibel itu fungsi ya, Mbak? Jangan sampai salah. Jadi dikasih keterangan aja, misalkan batas selang ya, A, B itu kan jelas bisa berbeda, N, H juga bisa berbeda. Jadi dikasih keterangan saja, fungsinya seperti apa gitu. Tapi jadi nggak bisa ya, karena otomatis dia kalau fungsi berubah, template-nya nggak statis, dia dinamis jadinya ya. Yang penting rumusnya saja gitu loh. Jadi perhitungan untuk luas daerah, itu benar gitu loh maksud Ibu. Karena nanti jangan sampai tadi seperti tadi. Jadi ada miss ya. Miss maksud gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu, sudah benar. Yang 1A ada. Tidak, 1A tuh tadi pakai trapezium ya, Mbak? Iya, Ibu. Berarti tadi sudah diwakili sama Triani ya. Sama bintang, Bu, tadi yang jawab. Oh, sama bintang ya. Iya, bintang yang 1A, Bu. Eh, sorry, yang Ayu ngejawab nomor berapa, Ayu? 2B, Bu. Yang 2B. Oke, yang 2A ada yang ngejawab tidak? Tadi kayaknya nggak ada deh, Bu. Oh, belum ada. Tapi yang A-nya itu dia menggunakan trapezium? Iya, Bu. Ya, tadi kan Ayu sudah menghitung selisih juga ya, Ayu? Iya, Bu, sudah. Nah, sama aja deh. Kita anggap sudah clear ya. Tinggal yang nomor 4 tuh. Nomor 4, kalian ada kuliah lagi nggak jam 1? Ada kuliah lagi, Bu. Ada kuliah di kampus apa di online sih? Online. Cuma nanti jangan sampai seperti tadi. Jadi kita, yang nomor 4 itu untuk tugas masing-masing mahasiswa yang di luar perompok ini. Nah, untuk yang semua mahasiswa, Ibu tambahkan 215. Dari Capra ya. Tapi jangan pakai Simpson dia. Pakainya. Oh, sorry. 214. Jangan 215 deh. 214 dia pakai trabezoida ya. Halaman 628214. Untuk setiap mahasiswa-mahasiswi. Nah, yang belum dikerjakan di kelas ini kan nomor 4. Nah, itu yang bukan kelompok ini tolong dikerjakan. Jadi ada dua soal. Kecuali kelompok yang berlaku ya. Baik, Ibu. Nanti kita kumpulkan hari Senin biasa. 2359, Ibu buatkan dulu. PPT-nya itu Ibu belum uploadin tuh ya kayaknya. Nah, Ibu berarti masih kurang. Tiga lagi ya, Mbak. Untuk pertemuan di luar UHS ya. Iya, betul Ibu. Masih kurang tiga. Oke. Kan UHS-nya insya Allah kita take home ya. Itu sifatnya open book. Silahkan Ibu buat take home. Nah, untuk tiga kali. Ibu nggak tahu di sini depan menundang bisa. Karena posisi Ibu di Jogja. Minggu sekarang nambahnya mau hari apa, Mbak? Kalau minggu sekarang, kami palingnya sebisanya itu cuma di hari Selasa, Bu. Eh, Rabu. Atau mungkin kami. Oh, ibu lupa. Atau pas libur mau nggak sih kalian? Kadang Ibu nggak enak ya. Kan ada... Ada... Apa teh? Ngesifah mengkahan. Kalau hari libur boleh nggak sih? Ibu nggak ngerti. Sebenarnya kalau kami sendiri nggak apa-apa sih, Bu. Kalau misalnya mau ada kelas di hari libur. Mungkin di hari Jumat bisa, Bu. Ya, apa di libur aja gitu ya, Mbak. Mau nggak sih? Nanti tinggal jadwal di laporannya. Karena itu kan hari libur. Ibu nggak tahu nih peraturan terbaru seperti apa. Nah, kalau misalkan itu nanti dimajukan aja. Tanggalnya atau dimundurkan ya. Karena kalau berarti tiga kali. Kalau minggu ini sekarang sekali. Tambahan sekali. Minggu depannya kalau ibu... Karena ibu banyak banget tagihannya itu. Kalau belum bisa berarti di Juni. Juni itu dua kali maksud ibu. Kalian sampai kapan sih, Mbak, itunya? UAS-nya? UAS-nya itu mulai dari 3 Juni, Ibu. Sampai tanggal 15. 3 Juni ya? Iya, Ibu. Tapi dua minggu kan, Bu. Jadi mungkin bisa kalau misalnya memang metnum belum selesai di minggu pertama. Kita UAS-nya di minggu kedua, Bu. Kalau gitu kan take home juga yang nggak masalah kali ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Kalau misalnya memang ternyata Ibu bisa di awal Juni. Kalau besok ibu udah selesai. Karena ibu banyak banget yang belum dikerjakan. Kalau misalkan ibu udah selesai, Senin kita masuk dulu sih. Tapi kalau belum ya, mohon maaf ke Juni aja ya. Oh iya, Ibu. Jadi saya mau make sure lagi, Bu. Jadi untuk minggu ini ada pertemuan di hari Jumat ya, Bu? Iya. Hari libur maksud ibu. Kalau selesai besok jam berapa emang kalian bisa-nya? Jam 1 ya? Iya, Ibu. Paling jam 1, Bu. Kalau nggak ada rapat sih, sebenarnya Ibu bisa-bisa aja sih. Mungkin Jumat aja kan ya, Bu. Soalnya saya takutnya yang presentasi belum siap. Oh iya, iya, oke. Berarti kita di Jumat pagi ya, Mbak? Atau terserah nanti kasih kabar ke Ibu aja ya? Kalau Jumat bisanya siang Ibu jam 1. Karena jam 8 kami juga ada kuliah. Oke, berarti jam 1 siang ya? Jam 1? Iya, Ibu. Ya, oke. Kalau nanti minggu depannya Senin Ibu masuk, berarti emang bisa langsung 2 sesi itu minggu depan? Mungkin bisa Senin sama Kamis kali ya, Bu. Karena Kamis juga kami nggak ada jadwal. Iya, Ibu. Nggak bisa itu, Mas. Ibunya nanti liher. Nggak bisa perhatiin maksudnya. Kalau Senin masih agak jauh. Tapi nanti Ibu kabari lah. Yang penting Jumat sekarang ketemu. Eh, Jumat sekarang ketemu gitu ya. Iya, Ibu. Nanti mungkin didiskusikan lagi saja ya, Bu. Nanti yang take home-nya insya Allah kita di minggu kedua jadwal UAS ya. Mungkin Ibu kasihnya presentasi terakhir kali soalnya, Mbak. Karena pengumpulannya berarti pas jadwal UAS itu ya. Jadwal UAS itu ke-2 di jadwal UAS. Soal teksturnya Ibu beri sebelum jadwal. Jadi pas jadwal soal itu udah terkumpul ke Ibu gitu. Jawabannya ya. Iya, Ibu. LMS atau lewat apa biasanya? LMS sih, Ibu. Kalau misalnya online. Oke, nanti kita lewat LMS saja ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Adita dan Mas Mbak yang lain. Jangan lupa nanti pertemuan terakhir yang namanya belum ketulis Ibu. Ibu yang nunjuk. Kecuali belum siap ya. Siapa saja yang siap gitu ya. Biar milainya tidak terlalu jomplang ya. Maksudnya kalau yang aktif berarti kan banyak banget tuh Ibu mendatanya. Nah, ini cuma latihan soal mingguan misalkan. Berarti kan ada nilai yang kosong disitu. Ya. Oke, makasih banyak ya Mbak Adita, Mas Mbak. Saya selalu mohon maaf kelebatin jika ada salah kata. Ibu tutup ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ijin live ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih.